Ya saya siap disumpah Al-Qur'an, bahkan sampai empat kali pada saat hamil aku bersumpah, gitu. Ini netizen tuh jahat-jahat banget loh, bun, kata-katanya, bun. Nyumpah-nyumpah anak aku, lahiran cacat, terus keluarga pembunuh, diduain cepat mati. Kuat karena ya itu untung alhamdulillah ada suami, ada anak-anak ya, di saat aku tuh bener-bener mental aku, ya maksudnya kayak sedih gitu loh, sempet kayak down pada saat hari pertama, kedua, ketiga, suami tuh nguatin banget. Suami, anak-anak, mam, it's okay, everything okay kok, gitu. Terus kayak sholat-sholat, kayak suami aku sholat, doa ya mam ya, kata dia. Kamu kan sekarang dizulimin banget nih satu Indonesia, gitu. Udah kamu doa aja, kata insya Allah ini kita mau naik derajat lagi. Mungkin nanti dosa-dosa mungkin, dosa-dosa yang lalu-lalu dihapuskan gitu ya, insya Allah ya bun. Terus ini kayaknya panen-panen pahala, karena kan bulan Ramadan juga ya. Iya, 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 pas bulan Ramadan lagi kena enggeng, ya udah panen pahala bener ya, iya, iya. Selama kamu sabar sih aku rasa pasti insya Allah, makin diangkat semua dosa-dosa saya bersihin lah ya. Amin, amin, iya. Dengan kejadian seperti ini, ya aku pasrah sama Allah, aku sholat, doa, nangis, udah itu aja yang aku lakukan sih bun, gitu. Ya udah, aku pasrah sama Allah, gitu aja. Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya pembalasan kan. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Dan bintang tamu saya kali ini adalah mantan model dan artis FTV yang namanya sedang rahmai jadi pemberitaan. Sayangnya bukan kabar yang baik yang terdengar, melainkan tuduhan melakukan santet. Selamat datang, Ica Anissa. Iya bunda. Sebenarnya kamu sendiri percaya gak sih akan adanya santet? Untuk aku pribadi dan keluarga aku, aku gak percaya sih sama yang namanya santet itu. Apalagi sampai membunuh, aku tuh kayak gak percaya sih. Dan memang ya di keluarga aku juga kan dari keluarga yang baik-baik, yang benar-benar paham agama banget ya. Kita benar-benar yang apa-apa tuh kayak Allah, 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 udah gitu aja. Jadi kita gak percaya sih yang namanya santet-santet kayak gitu bun. Tapi ini kamu lagi kena fitnah ya, lagi kena fitnah gila-gilaan dari netizen, dari segala macem. Nyangka gak sih tiba-tiba se-Indonesia nih, tiba-tiba menghakimi kamu sebagai tukang santet. Eh ajarin aku dong, aku kan dukunnya ya. Ya, jadi aku gak nyangka banget sih ya, gak nyangka banget, shock banget. Dengan kejadian yang menimpa aku saat ini gitu. Ya mungkin ini sebenernya isu santet ini kan dari tahun lalu ya bun. Jadi almarhumah bikin cerita seperti ini di tahun lalu, di awal tahun. Ya suaminya, telfon suami aku. Ya karena gini sih, aku kan emang si almarhum ini kan gak tulis nama di... Almarhumah gak mention nama di tiktoknya atau di instagramnya mention nama aku. Cuma kan ini netizen semuanya udah pada ngarah ke aku semua, mengarah ke aku, tag-tag nama aku pada saat tahun lalu gitu. Dan suaminya telfon lah suami aku gitu kan, suaminya telfon suami aku. Dan memang karena kita gak melakukan, sama sekali aku tuh gak melakukan. Aku pada saat hamil tuh aku sumpah Al-Quran bun gitu. Lo berani sampe sumpah Al-Quran ya, pada saat lo hamil, itu gak sebenernya nyesek banget ya? Nyesek banget lah bun, maksudnya sebenernya aku kayak yaudah nyeseknya tuh lebih kayak kok gue sih yang dituduh gitu loh. Kok lo tiga-tiganya sih nuduh gue, gue tuh gak ngapa-ngapain, lo gimana-gimana aja, gue tuh kayak banyak diem gitu kan. Lo tiba-tiba kok sampe kayak gini gitu, dan tapi ya sudahlah, memang aku kan gak melakukan. Jadi, even aku hamil dengan suka rela, disuruh sama dia ya, sama suaminya, dan dia almarhum menyuruh juga gitu. Ya saya siap disumpah Al-Quran, bahkan sampe empat kali pada saat hamil aku bersumpah gitu. Dua kali pada saat selesai sholat, terus satu kali depan suaminya, dan satu kali depan sahabat aku, aku bersumpah Al-Quran pada saat hamil. Dan menurut aku pada saat hamil itu kan gak mudah ya bun ya, hamil itu kan melahirkan taruhannya nyawa bun. Ya kan, terus anak kita juga dalam perut, ya kan gitu. Gitu sih bun. Tapi ya karena memang aku gak melakukan, aku siap. Pada saat itu juga suaminya aku kayak shock juga sih, kayak, kamu kenapa bersumpah Al-Quran sih lagi hamil, takutnya nanti bayi kenapa-napa gitu. Dan harusnya aku aja yang bersumpah gitu, toh juga suaminya kan juga, suami almarhum kan yang backup juga suaminya, bukan dianya. Bertemu sama suaminya, bukan dengan almarhum gitu. Jadi ya kenapa harus kamu langsung, tapi gak apa-apa aku pengen aku, karena aku gak melakukan dad gitu. Aku bilang aku gak melakukan, jadi aku yaudah aku siap gitu, karena aku gak melakukan, gak apa-apa gitu. Jadi ini peristiwa santet menyantet, yang dituduan santet, sorry, tuduan santet itu sudah pernah sumpah Al-Quran di depan dia? Depan suaminya. Di depan suaminya, sudah. Berarti udah clear dong? Udah clear, jadi semenjak ketemu tahun lalu saya bersumpah, ketemu suaminya, masalahnya udah baik-baik aja. Sudah saling berbaikan, saling maaf-maafan atas semua yang pernah terjadi gitu. Jadi saat ini tuh isu sampai viral kayak gini tuh, ya mungkin pada saat pertemuan itu kan udah dihapus tuh bun ya. Pada saat pertemuan yang di Instagram tuh sama beliau, almarhumah tuh udah dihapus bun gitu, konten-kontennya tentang santet ini. Namun yang di TikTok itu belum dihapus, mungkin kelupaan kali ya bun. Kelupaan ngapus, mungkin lagi fokus sama sakitnya, sehingga lupa dan ya menjadi viral seperti ini gitu, ketika beliau meninggal gitu bun. Dan sekarang urusan aku ya sama keluarga almarhum sih gak ada apa-apa gitu, kita udah baik-baik aja. Cuma kan ini netizen karena denger cerita dari almarhum ini jadi viral kayaknya. Netizen tuh kadang-kadang suka, gak tau kenapa ya, banyak peristiwa-peristiwa yang mereka kadang-kadang gak baca dulu, main hujat. Gak ikut gak tau peristiwanya apa, main hujat. Contohnya kemarin kasus-kasus temen yang Dewi Sandra, Sandra Dewi, aku kayak ketawa Dewi Sandra dihujat segala rasa-saran. Artinya apa? Kadang-kadang itu membuktikan bahwa netizen kita tuh untuk tau banyak enggak, tapi ikutin gue hujat. Jadi ya akhirnya kita jadi tau bahwa kebanyakan yang ditinggal di Indonesia ini, sebagian ada yang bersifat seperti itu. Jadi kita ya mesti harus gak boleh baperan sih ya kalau sama netizen tuh ya. Cuma tetap aja sih kalau aku kepikiran ya bun, kalau aku pribadi ya. Kan tuh kamu tidak melakukan, kita kan hidup ini kan gak hidup di depan mata manusia, kita kan hidupnya di mata Tuhan. Iya sih bun, makanya dengan kejadian seperti ini ya aku pasrah sama Allah, aku sholat, doa, nangis, itu aja yang aku lakukan sih bun gitu. Dengan semua nyerang aku, bener-bener nyerang sampai bawa anak-anak, bawa suami, orang tua. Sampai orang tua kena juga nih ya? Orang tua kena, ibu aku di fitnah-fitnah juga, di bully-bully juga gitu, adek aku semuanya kena. Ya udah aku pasrah sama Allah gitu aja. Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya pembalasan kan bun. Iya, iya, iya. Nah, tapi ini kan di media sosial, kamu dihujat. Apakah di luar media sosial kamu kena juga imbasnya? Aku rasa kok enggak ya? Alhamdulillah sih bun, jadi teman-teman malah yang kenal aku, yang tahu aku, mereka telepon, support aku semuanya sih bun. Kalau yang kenal kamu pasti pada bilang, wah dia kan baik, dia kan baik, aduh kasih anak-anak kena fitnah gitu kan? Betul, yang kenal aku kayak gitu sih, kayak menguatkan, teleponin takut-takut aku kenapa-napa kan? Jadi mikirin mental aku gitu loh bun, kayak lo tuh gimana keadaan, lo baik-baik aja kan gitu. Udah lo gak usah ini, kita semua kan kenal lo gitu maksudnya. Teman-teman di luar sana juga banyak yang percaya sama kamu kok, kamu tuh orang baik, kamu tuh gak mungkin lah melakukan kayak gitu. Itu netizen yang hujat-hujat itu semuanya ya karena memang gak kenal gitu loh, gak kenal aku. Jadi yaudah-udah abaikan aja gitu. Pokoknya kamu, ya itulah support, kuat gitu. Yang penting kamu baik-baik aja jaga mental kamu. Apalagi kan aku lagi menyusui ya bun, jaga mental itu kan penting banget. Iya, 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 jaga mental ya betul. Akhirnya ya itulah, alhamdulillah sih teman-teman support banyak gitu. Iya, iya, good. Oke, sempat beredar video yang jadi pembahasan netizen, cupliknya dari sebuah acara TV. Di situ netizen menyoroti cara kamu marah ke ART kamu. Itu sebenarnya gimana, itu gimmick bukan sih? Iya, itu ada jalan ceritanya sih bun, ada scriptnya. Itu script? Script, iya. Kalau mau disuruh gitu. Iya, itu kan. Itu script sih bun. Itu sih, script. Kan ada syuting kan waktu itu. Itu sih bun. Oke, ya kadang-kadang berarti ini ya? Dicari-cari aja kesalahan bun. Namanya saat ini tuh, aku lagi kayak gini, apapun yang aku lakukan tuh dicari-cari aja. Digoreng-goreng, dicari-cari kesalahannya gitu kan mbak. Mungkin grup Basar udah pada istirahat, jadi mereka cari-cari kerjaan buat yang ngujat-ngujat orang. Iya, Masya Allah banget ya Allah. Sampai yang gak ada diada-adain, digoreng-goreng gitu sih. Itu yang bikin lumayan kepikiran sih gitu bun. Iya, tapi kamu kan kuat kan? Insya Allah. Kuat karena, ya itu untung Alhamdulillah ada suami, ada anak-anak ya. Di saat aku tuh bener-bener mental aku, ya maksudnya kayak sedih gitu loh. Sempat kayak down pada saat hari pertama, kedua, ketiga. Suami tuh nguatin banget. Suami, anak-anak, mam, it's okay. Everything okay kok gitu. Terus kayak sholat-sholat. Kayak suami aku sholat, doa ya mam ya kata dia. Kamu kan sekarang dizulimin banget nih satu Indonesia gitu. Udah kamu doa aja. Kata insya Allah ini kita mau naik derajat lagi. Mungkin nanti dosa-dosa mungkin dosa-dosa yang lalu-lalu dihapuskan gitu ya insya Allah ya bun ya. Terus ini kayaknya panen-panen pahala. Karena kan bulan Ramadan juga. Iya, iya, iya. Pas bulan Ramadan lagi kena engdeng. Yaudah panen pahala bener ya. Selama kamu sabar sih aku rasa pasti insya Allah. Bismillah ya bun ya. Makin diakat semua dosa-dosa dibersihin lah ya. Amin, amin, amin. Oke, kamu kan sudah melakukan press conference dengan tujuan meluruskan pemberitaan yang sudah terlalu simpang siur dan banyak hoax. Tujuannya adalah untuk menghentikan hujatan netizen. Emang iya? Tujuannya untuk menghentikan hujatan netizen? Atau jangan-jangan setelah kamu press conference masih ada aja yang ngujet? Iya ada bun, pasti bun. Jadi gini loh, sebenarnya aku tuh dari tahun lalu cerita santep ini beredar. Aku udah banyak juga di-mention-mention, bahkan dikata-katain, apa segala macem. Cuma aku tuh kayak masih diem aja, kata suami aku diem. Kalau kamu nggak melakukan, udah kamu diem aja gitu kan. Udah diem-diem aja bun, aku banyak diem. Ternyata meninggal kan almarhum ini kan. Makin-makin almarhum ini meninggal, makin-makin kan bun ini melebar kemana-mana. Satu Indonesia hujit aku. Yaudah gitu, kata suami aku. Udah, kayaknya ini nggak bisa lagi diem gitu. Sehari, dua hari, tiga hari aku mikir gitu. Mikir, terus makin-makin digoreng-goreng kan bun. Ceritanya makin digoreng-goreng banget kan. Pada akhirnya kata suami aku, kayaknya nggak bisa lagi deh kamu diem gitu. Dan sahabat aku juga ngomong gitu sih. Ada beberapa sahabat yang deket sama aku. Lu harus ngomong, ini nggak bisa lagi diem. Ini fitnahannya udah satu Indonesia loh. Viral kayak gini, nggak bisa lu diem, kata dia. Yaudah, akhirnya aku berpikir kayaknya aku harus ngomong. Dan aku dicari-cari media juga bun. Harus ngomong, tapi aku nggak mau kayak cuma satu-satu media. Takutnya kan nanti takut salah-salah atau gimana gitu. Jadi lebih baik bareng-bareng media dan juga aku hubungin kuasa hukum gitu kan. Supaya untuk dampingin aku. Ya kan aku juga takut salah-salah. Kayak gini kan apapun salah gitu loh bun. Mau kayak gimana kita bener pun salah aja gitu di mata netizen ini kan bun. Jadi yaudah aku kualifikasi gitu. Kualifikasi aja karena mungkin pertama kali aku di media lagi gitu bun. Jadi aku kayak gimana sih? Grogi. Grogi lah bun. Nerves. Udah gitu dihujat lagi. Tuh kenapa baca gitu. Kenapa segala macem ya baca? Karena kan aku takut salah-salah ya bun. Takut salah-salah nanti goreng-goreng lagi gitu loh. Terus baca aja aku masih ada sedikit kayak grogi gitu. Ya karena kan aku nggak biasa di media bun. Udah lama kan nggak pernah di media. Jadi ya wajar kan bun gitu loh. Kalau aku kayak nervous, grogi gitu. Masih tetap salah aja udah diklarifikasi tetap aja salah gitu loh bun. Ya 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 ya. Mungkin netizen butuh samsak. Karena mereka mungkin punya stress sendiri dalam dirinya. Sehingga mereka butuh samsak. Ini korbaninya siapa nih berikutnya? Nih gue sikat-sikat juga nih. Anggap aja mereka gitu ya. Tapi mudah-mudahan kamunya sukuat sih. Apa ya kalau kamu di samsaknya bodo amat ya. Maksudnya kan kamu kuat kan? Insya Allah. Insya Allah. Aku udah pernah ngalamin ujian. Yang berat. Kamu pernah kecelakaan ya kan? Sampai 0,6 hari. Sampai kulitnya kebuka gitu kan. Masuk ke truk turon. Kamu 0,6 hari. Habis itu kamu pernah juga kehilangan anak kan? Iya, anak aku dibawa sama mantan suami gitu. Jadi cobaan-cobaan berat udah aku lewatin. Ya mungkin ini Allah tuh sayang sama aku. Aku selalu kayak berpikir Allah tuh sayang sama aku. Dan menurut aku takdir Allah tuh yang terbaik. Jalannya Allah tuh pasti yang terbaik. Gak mungkin enggak akan pun gitu aja. Mau naik derajat tadi itu kan? Pas raja sama Allah. Aku mampu cuma bisa kayak. Mungkin aku tuh kayak di luar sana kelihatan aku tuh tegar. Aku tuh gak pernah mengumbar kesedihan aku. Hampir aku tuh jarang mengumbar kesedihan aku. Tapi kayak di rumah tuh kayak mohon-mohon banget. Ya Allah aku mohon, mohon, mohon. Setiap lo sholat aku kayak nangis. Doa, mohon ya Allah. Mohon dibantu masalahku gitu-gitu loh. Tapi memang kan kadang-kadang kita tidak perlu menceritakan aib kita. Kita ceritakan aja aib kita ke Allah kan. Nangisnya ke Allah. Bukan untuk nangis di depan media. Supaya mendapatkan simpati publik. Tapi mendapatkan simpati Allah gitu kan. Itu betul. Oke. Dan sekarang Tuhan kasih kamu ujian lagi. Sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan itu? Selain kan pasti Allah pengen satu menghapus tusak kamu. Tadi udah ngomong kan. Pengen bikin kamu kuat ya kan. Naik derajat. Apalagi tuh. Ya Allah mau menjadikan pribadi aku lebih baik aja sih. Mungkin itu kali ya bun. Allah tuh sayang sama aku. Aku selalu positif aja Allah sayang sama aku nih. Pasti Allah tuh kayak gini tuh karena Allah sayang. Allah tuh pengen aku tuh jadi manusia yang lebih baik. Lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang Allah tuh menurut aku tuh baik banget loh sama aku bun. Aku tuh kayak. Kau sama kamu? Sama aku juga. Sama kita semua Allah tuh baik banget. Iya baik banget lah gitu. Maksudnya aku kan kadang-kadang gini ya bun. Ada juga temen aku yang cerita. Maksudnya kayak dikasih cobaan. Dan ini malah kayak. Allah tuh kenapa sih? Allah tuh kayak gini gak adil. Allah tuh gak adil. Blah-blah-blah gitu. Tapi aku selalu kayak nasihatin gitu. Maksudnya kayak ngasih masukan apa nasihatin. Cobaan lo tuh belum seberapa sama cobaan-cobaan gue. Gue aja dikasih cobaan yang bener-bener berat banget dalam hidup aku. Aku tuh selalu kayak. Oh Allah tuh sayang sama aku. Oh Allah tuh pengen aku tuh jadi lebih baik lagi gitu. Oh abis ini tuh Allah mau ngasih apa ya buat aku ya gitu. Dan aku tuh kayak udah pas raja. Allah tuh baik, Allah tuh baik. Allah tuh sayang sama aku. Kalau gak sayang kan gak mungkin ditegur. Bentar, bentar. Ujian pertama terbesar pada itu kecelakaan. Saka. Kamu begini atau gak? Atau kamu jangan-jangan waktu itu. Why? Iya aku sempet. Yang pertama, yang pasti kalau namanya manusiawi. Ujian pertama tuh pasti akan bertanya-tanya. Why? Gitu kan. Sampai aku kayak. Kenapa gitu kayak. Sempet kayak mau marah, mau bunuh diri apa segala macem gitu sih bun. Tapi disitu aku tersadar loh bun. Gini. Pada saat kecelakaan mungkin sebelum kecelakaan. Mungkin aku tuh masih ada rasa sifat maaf ya bun. Kayak ada sedikit sombong lah. Kayak menyombongkan diri aku sendiri. Gue tuh kayak. Mungkin gue tuh cantik. Gue tuh ini, ini, ini segala macem. Cantik. Tapi ketika kecelakaan, jeder ya kan mukanya. Ini ya, ini ya bekas yang kebuka. Eh fotonya ngeri guys. Fotonya bener-bener ini tuh kebuka. Sampai ihhh. Itu tulang ya tuh ya? Tulang. Tulang dalamnya kelihatan gitu ya. Dan koma 6 hari. Aduh 2014 ya. 2014. Di hari Jumat waktu itu. Jadi pada saat itu aku berpikir. Itu, maksudnya kayak shock. Terus kayak kecewa sama Allah apa segala macem. Tapi lama-lama aku berpikir. Oh, mungkin karena sifat gue yang kemarin sombong. Ternyata harta, ya kan bun. Harta diri kita nih bisa Allah ambil kapan aja gitu loh bun. Iya, iya, iya. Sekejap aja Allah bisa ambil loh bun gitu loh. Ya kan jangan merasa lu kaya, jangan merasa lu cantik. Karena kecantikan lu bisa Allah ambil itu kapan aja bisa gitu loh bun. Apapun bisa diambil, semua titipannya ya. Titipan bun, diri kita juga titipan. Disitu aku tersadar. Disitu aku mulai kaya hati aku tuh kaya bener-bener kaya merendahkan hati aku banget lah. Merendahkan. Jadi apa-apa tuh kaya yaudah. Angga lebih banyak aku tuh kaya nyalain diri aku sendiri. Oh, mungkin aku gini ya. Mungkin aku gini ya. Mungkin aku tuh dulu sombong. Mungkin aku gini, gini, gini gitu. Jadi Allah tuh gak mau kita tuh punya sifat sombong gitu. Perlebih-lebihannya juga gak boleh. Sombong gak boleh. Pokoknya gak boleh. Sesuatu yang berlebih-lebih gak boleh lah gitu. Ini kan kamu udah press conference. Tapi ternyata netizen tetep aja butuh samsak. Buat ngehujat ya. Butuh, apa tuh? Sasana. Kalau apa, bukan sasana tinjun. Tapi sasana ngehujat ya kan. Nah. Ini kamu, nih sekarang ngomong lagi nih ya. Walaupun kamu gak menjelekan almarhumah dan segala macem ya kan. Kamu tetep santai kan. Sasana caranya gak berhasil nih ya. Malah justru sebalik ya nih. Kamu nextnya mau gimana? Atau yaudahlah. Terserah Allah aja gitu. Ini sih saat ini aku masih kaya... Gak terlalu yang gimana ya. Masih agak sabar-sabar. Cuma... Aku udah bilang sama lawyer aku. Kalau memang ada benda-benda yang keterlaluan. Ini udah di capture-capture sih sama aku. Yang keterlaluan-keterlaluan banget. Aku udah kirim juga ke lawyer aku. Bahkan kalau sampai ada yang makin digoreng-goreng. Yang ngaku-ngaku dukun. Apa segala macem. Sampai menggoreng-goreng. Pokoknya mengarahkan ke arah situ. Tentang aku. Itu kayaknya mau aku bawa ke jalur hukum gitu loh ben. Boi hati-hati ya netizen. Ini mau diseriusin nih. Mau jalur hukum ya. Tapi aku sendiri pribadi ya. Ini opini pribadi ya. Aku gak percaya namanya santet tuh bisa sampai ngebunuh orang loh. Mungkin bisa sampai sakit ya. Tapi kalau sampai ngebunuh rasanya kok. Gak tau sih aku belum pernah. Aku orang logika ya. Jadi aku gak tau ini ya. Aku dan keluarga ku logika juga. Logika juga ya. Ya aneh kalau ada yang bisa mati karena santet gitu loh. Masa iya sih kita manusia. Mungkin manusia sangat lemah ya. Gak ngerti ya. Tapi kalau manusianya kuat sih. Aku rasa gak akan namanya sihir tuh bisa. Matiin orangnya. Kan cuma Allah bun. Allah yang kematian, kehidupan, jodoh, maut semuanya takdir Allah bun. Jangan semua pasti sebelum kita lahir aja udah ada catetan ya disana. Kapan kita kecelakaan, kapan kita. Sampai kita mati pun udah tau ya. Udah ada di atas gitu loh bun. Oke oke. Nah sorry kalau boleh tau nih. Sejauh mana keluarga terkena imbas dari pemberitaan ini. Misalnya orang tua, suami di pekerjaan, atau anak-anak di sekolah. Dan gimana cara Ica untuk nguatin mereka. Sangat kena banget sih bun gitu. Maksudnya di suami aku gitu di kantornya juga dia kepikiran gitu. Ya sebenernya gak untuk ngaruh gimana-gimana di suami aku sih. Kayaknya semua temen-temennya tuh rata-rata kurang percaya bun. Ya maksudnya gak percaya lah dengan hal seperti itu. Apalagi, maaf nih keluarga anak aku bun. Gak apa-apa. Ya jadi di suami aku sih temen-temennya kayak rata-rata gak percaya gitu bun. Gak percaya, lebih percaya suami aku lah. Maksudnya kita keluarga insya Allah yang baik-baik gitu loh. Gak ada yang gimana-gimana. Jadi ya disupport lah sama temen-temennya. Suami aku disupport gitu. Terus ya temen-temennya juga ya salam juga ke aku. Maksudnya suruh support Ica gitu. Nguatin Ica gitu. Karena kita tau lah gitu. Ada beberapa temennya juga yang kenal sama aku juga gitu. Gak mungkin Ica seperti itu gitu sih bun. Kalau untuk anak-anak, ngaruh juga. Anak-anakku sedih banget bun. Dengan kejadian semua. Anak-anak tau masalah ini? Yang gadis tau. Udah SMP kan bun. Oh, kayak temen-temen di sekolah pas ini nih. Cuma ya Alhamdulillah sih kayak. Ya lebih gini sih. Anak aku terpengaruhnya karena. Maksudnya lebih sedihnya tuh kayak. Ini netizen tuh jahat-jahat banget loh bun. Kata-katanya bun. Nyumpah-nyumpah anak aku. Lahiran cacat. Terus keluarga pembunuh. Di dua yang cepat mati gitu ya bun. Lebih kayak. Sakit banget sih hati anak-anak aku gitu. Aku pun sakit banget hati aku gitu. Kayak. Kok bisa. Maksudnya sekejam itu sih nih orang-orang ini. Gitu loh. Maksudnya ngata-ngatain seperti ini. Dan disitu sih. Di saat kemarin itu aku sih yang paling drop banget sih bun. Jadi kayak. Anak aku yang dia juga drop gitu. Dan suami aku juga drop. Cuma yang ngeliat aku kayak gitu ya. Menguatkan aku gitu loh bun. Bukan aku yang menguatkan mereka. Tapi mereka menguatin aku gitu. Anak-anak aku. Orang tua aku. Suami aku gitu. Ya aku sedihnya karena ini anak aku. Suami aku kena imbasnya. Orang tua aku kena imbasnya. Dan itu menyakiti hati aku banget. Aku rasa ini pendapat gue lagi. Aku rasa mereka-mereka yang mengetikkan jarinya di media sosial dengan kata-kata kepahitan. Aku rasa mereka juga kehidupannya penuh dengan kepahitan. Sehingga mereka butuh samsak. Butuh wadah untuk ngeluarin kepahitan-kepahitan yang hidupnya. Sehingga mereka. Akhirnya jadi kayak. Ah mumpung lagi ada wadah nih. Sikat-sikatin aja ya kan. Mereka gak tau bahwa mereka sendiri yang ngetik itu adalah orang-orang yang pahit sebenarnya gitu loh. Beda kalau orang-orang yang positif kan. Ya kita doain aja mudah-mudahan gak bener ya kan. Atau misalnya. Udah lah kita gak usah kecampur. Kita bukan Tuhan. Itu orang-orang yang positif. Tapi kan orang-orang yang menurut aku yang kehidupannya tuh penuh dengan kepahitan. Dan mereka tuh masih belum bisa merelakan kepahitan itu. Atau belum let go. Aku rasa mereka itu. Ya itu tadi. Dan ternyata banyaknya seperti itu. Jadi yaudahlah. Kita sebagai orang normal. Jadi mudah-mudahan kepahitan itu segera sembuh ya kan. Amin. Amin. Doa yang mereka ucapkan. Ya kayak bumerang aja ya kan. Doa yang mereka ucapkan akan kembali ke mereka sendiri gitu kan. Jadi kita harusnya gak usah terlalu pusing gitu kan. Karena memang. Ya sebenarnya sekarang ini tuh yang masalah netizen ke aku gitu. Karena keluarga almarhum juga gak ada gimana-gimana. Lu mau minta tolong ke keluarga almarhum mah gak? Kira-kira tolong dong supaya. Udah bun. Udah ngomong. Itu sebelum klarifikasi bikin press con. Udah mengajak suami almarhum untuk kita klarifikasi bareng. Namun suaminya gak mau dengan alasan yang masih berduka gitu bun. Ini kan hujatan semua dari netizen ya bun ya gitu. Maksudnya ya aku berharap suaminya bisa mengerti posisi aku sih bun gitu. Kan aku klarifikasi ini karena memang hujatannya yang luar biasa gitu bun. Jadi semoga aja suaminya bisa mengerti posisi kamu ya. Karena emang ini kan hujatannya udah liar dari netizen nih. Gak ada satu manusia pun yang bisa memberhentikan namanya hujatan. Kecuali netizen itu sendiri yang sadar gitu kan ya. Dan ya mungkin cara Allah menggerakkan para netizen ini. Supaya kamu yang naik kelas. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini bahasnya kan kamu pernah sumpah Al-Quran tuh. Itu video bisa sampai ke media sosial tuh gimana ceritanya tuh. Itu kan dari handphone kamu atau dari handphone siapa nih? Iya jadi pada saat kejadian itu bun hari pertama. Itu banyak sekali temen-temen yang chatting aku gitu kan. Telepon aku. Terus ya karena aku tertudu ya bun ya. Jadi aku keluarin bukti yang aku punya dong bun. Aku pernah sumpah Al-Quran pada saat hamil. Dan itu jauh sebelum Al-Maru meninggal tahun lalu. Ya aku sudah bersumpah Al-Quran gitu. Bahwa emang aku gak melakukan. Sama sekali gak melakukan gitu. Dan emang aku dan keluarga aku dari keluarga baik-baik. Yang gak percaya kita bun dengan hal-hal seperti itu. Oh jadi kamu video sumpah Al-Quran itu kamu sebarkan hanya ke temen-temen deket? Pertanyaannya temen-temen deket ini siapa yang tiba-tiba menyebarkan ke media sosial? Gak tau bun. Gak tau ya? Gak tau. Gitu sih bun. Nah ini banyak banget di media-media sosial nih. Banyak tiba-tiba muncul video yang mengaku-ngaku sebagai dukun kamu. Sampai mereka bikin video yang bikin cara kamu ketemu mama mereka ya kan. Itu sadis banget sih bun. Digoreng-goreng banget ya. Digoreng-goreng banget. Itu sadis banget sih. Dan itu kayaknya. Itu mengambil kesempatan dalam kesempitan gak? Iya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan dong bun. Lagi viral-viral berita kayak gini. Dan ngaku-ngaku kayak gitu. Kamu itu sangat-sangat merugikan. Nama baik kamu ya? Nama baik aku lah bun gitu. Ini pasti akan aku tempuh jalur hukum sih. Kalau yang mereka ini mengaku-ngaku dukun pasti kamu tempuh jalur hukum ya? Pasti aku tempuh jalur hukum. Tunggu aja tuh. Kalau misalnya saatnya dalam berapa kali 24 jam videonya gak diturunkan tuh. Gak banyak emosi ya. Ica akan melakukan proses jalur hukum nih ya. Jahat banget nih. Itu kejam ya? Kejam banget. Fitnah tuh bener-bener kejam ya? Kejam banget ya. Kejam banget bun. Jadi ya ini harus. Kalau netizen kamu sih mungkin yaudahlah ya gitu loh. Tapi kalau mereka yang ngenggoreng-goreng. Menjadikan ngaku-ngaku bahwa itu jadi dukun kamu. Atau mungkin sampai ada tuduhan-tuduhan kamu. Gara-gara kamu almarhum Olga meninggal. Almarhum Juppe meninggal. Almarhum Majuppe meninggal. Siapa lagi? Panessa Angel. Kau ini aku kayak malaikat ya? Malaikat penyambut nyawa ya? Hahaha. Ini kayaknya semua yang meninggal gara-gara Ica nih ya. Tadi aja Ruben ngomong buah nama aku. Gue baru pertama kali ketemu lo. Katanya gue kebawa-bawa juga. Katanya gue udah papain nama lo Ca. Katanya gitu. Kasih banget sih. Katanya sabar. Katanya iya sabar insya Allah. Aku bilang gitu. Eeeh. Sibon. Oke ini pesan terakhir buat para netizen nih ya. Sebenernya kamu ini bermasalahnya kan berarti bukan kamu tidak bermasalah dengan keluarga almarhumah sama sekali. Iya. Sama sekali. Ini kan netizen aja yang goreng-goreng. Apalagi banyak netizen-netizen yang cari-cari konten. Sehingga harus upload-upload. Yang akhirnya upload sesuatu dia gak tau bahwa di dalam itu banyak hujatan liar. Banyak omongan-omongan yang menghujat. Dan itu menjadi liar. Bola liar gitu. Pesan buat para netizen. Ya jadi saat ini tuh yang bermasalah bukan aku sama keluarga almarhumah ya Bon. Tapi aku dengan netizen gitu. Ya aku cuma berpesan aja kepada semua netizen yang membenci aku, menghujat aku. Gak apa-apa. Insya Allah aku ikhlas dengan hujatan kalian. Semoga menjadi ledang pahala dan menghapuskan dosa-dosa aku mungkin. Amin. Plan ke depan, harapan. Harapan ke depannya setelah masalah ini. Ya semoga segera ini semua berhenti ya Bon ya. Maksudnya goreng-goreng fitnahan ini semuanya semoga berhenti. Terus aku pengen nama baik aku bisa kembali baik lagi ya Bon. Ke depannya aku ya lebih fokus ke keluarga, ke bisnis gitu ya Bon. Share hal-hal kebaikan ke semua netizen aku. Itu aja maksudnya. Ini akhir jaman sih ya, namanya media sosial ini kan fitnah dajjal loh ini. Iya gak sih? Lo merasa bahwa ini fitnah dajjal gak sih? Akhir jaman. Iya. Tau bedanya fitnah dan fitness gak? Kalau fitnah tuh ke jump, kalau fitness tuh ke gym. Oh ke gym, oh iya bener juga ya Bon. Iya bener-bener bener-bener bener-bener. Harusnya bercanda-bercanda dikit ya Bu. Just risk-risk banget ya Bu. Yowes guys, ini udah banyak ngobrol dengan Mbak Ica. Dan mudah-mudahan buat kalian netizen, berbijak lah menggunakan media sosial. Apalagi di bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalian sadar, bukan sadar sih. Mudah-mudahan kalian tidak dengan liar menggunakan kata-kata jari ini untuk mengetik sesuatu yang negatif. Karena kita percaya bahwa semua perbuatan pasti akan kembali dari kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Dan hujudatan buat kamu juga selesai. Mudah-mudahan amin. Dan see you in the next one time. Bye-bye. I'm your boss tonight. I'll let you stick you on fire. You're stupid to realize you've got a demon. Stick it, stick it, stick it. Always have a be alive one. Bye. Bye.